Intro Stasiun Surya Citra Televisi SCTV, selaku ofisial broadcaster FIFA World Cup Qatar 2022 menggelar Karnaval SCTV untuk menghibur masyarakat dengan beragam aktivitas dan hiburan yang dapat dinikmati semua kalangan Diadakan selama dua hari bertutup turut pada Jumat, tanggal 21 Oktober tahun 2022 dan Sabtu, tanggal 22 Oktober tahun 2022 Karnaval SCTV digelar di Alun-Alun Kajen, Kap Pekalongan, Jawa Tengah Acara ini akan menghadirkan sederet bintang papan atas tanah air hingga rangkaian aktivitas off air yang dapat diikuti serta dinikmati bersama seluruh anggota keluarga saat akhir pekan oleh warga Pekalongan dan sekitarnya Meriahnya sambutan masyarakat di Karnaval SCTV pada dua kota sebelumnya membuat kami ingin kembali menebar kebahagiaan ke daerah-daerah lainnya Kami berharap dengan adanya Karnaval SCTV ini Warga Pekalongan dan sekitar dapat terhibur dan menjadikan Karnaval SCTV sebagai sarana untuk refreshing bersama keluarga di akhir pekan Ujar Banardi Rahmat selaku deputi direktor programming SCTV Acara yang tentunya dapat dinikmati oleh semua kalangan umur Semua golongan dari mulai para pecinta musik Penggemar drama SCTV hingga para penggila bola ini Sebisa mungkin akan kami hadirkan secara konsisten untuk membawa kebahagiaan ke kota-kota selanjutnya Sambungnya Di hari pertama pada Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022 Karnaval SCTV akan dihibur oleh penampilan 5 Minutes Fatim Sipkia dan Happy Asmara yang akan disiarkan secara langsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat Untuk hari berikutnya, Jumat tanggal 21 Oktober tahun 2022 pengisi acara tak kalah menarik Dimulai sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat Warga pekalongan akan dihibur dengan penampilan dari UN1TY Triswaka dan Nabila, Lila, Farel Prayoga dan Abah Lala Berlanjut di Jumat sore mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat Akan ada penampilan dari The Virgin, Dadali, Farel Prayoga Selanjutnya Yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua Dangdut semakin berkibar dan menjadi genre musik yang dicintai seluruh masyarakat Indonesia Dengan tingginya antusiasme terhadap Dangdut SRN Entertainment bersama Interlude akan menggelar